Kode Blue merupakan food vlogger yang dikenal pada saat review makanan. Sosok Kode Blue diketahui merupakan food vlogger dengan akun Ad Kode Blue. Kode Blue awalnya merupakan sosok yang misterius. Sebab Kode Blue selama ini tak pernah menunjukkan wajahnya kepada siapapun. Meski demikian, melansir dari berbagai sumber, Kode Blue disebut memiliki nama lengkap William Anderson. Hingga akhirnya Kode Blue mengungkap jati diri dan wajah sebenarnya yang berperawakan besar. Sosok Kode Blue sudah dikenal sebagai seorang pengulas tempat makan atau review makanan. Mulai dari restoran Bintang 5 hingga sederet jajanan di pinggir jalan. Terbaru Kode Blue mereview warungnya Kopsah yang viral karena TikToker Aajuju. Selain itu, meski tak dikenal jelas, sosok Kode Blue memiliki ciri khas saat mereview makanan. Sebab Kode Blue selalu berani memberikan rating tempat makanan hingga standar 1 per 10. Hal itu yang membuat Kode Blue dikenal food vlogger dengan komentar pedas. Memantau dari Instagramnya, Kode Blue menyebut pribadinya seorang yang melakukan review dengan jujur. Ia juga menekankan bahwa kritikan yang dimiliki bukan untuk merowasting tempat makan. Sebagai konten kreator, video yang Kode Blue buat kerap mencuri perhatian. Memiliki 41,8 ribu pengikut di Instagram menjadi kemudahan bagi Kode Blue menarik perhatian warganet. Sementara di akun TikTok, Kode Blue memiliki 767 ribu pengikut dengan 16,3 juta yang menyukai. Di balik itu, ternyata Kode Blue baru memulai perjalanan sebagai konten kreator review makanan sejak bulan Mei tahun 2023. Sementara itu diketahui jika Kode Blue dan Chef Arnold melakukan pertandingan tinju di acara Holy Wings Sports Show, HSS, pada tanggal 21 April tahun 2024 kemarin. Namun saat itu Chef Arnold dinyatakan kalah dalam pertandingan tinju melawan konten kreator kuliner. Kode Blue Chef Arnold tumbang di ronde ketiga setelah mendapat pukulan di bagian pipi kiri. Setelah ambruk Arnold Purnomo tak bisa bangkit dan Kode Blue dinyatakan menang TKO. Untuk itu, Chef Arnold akhirnya meminta maaf karena sebelumnya telah menantang Kode Blue. Ia juga mengutarakan permintaan maaf kepada penggemar yang kecewa setelah mendukungnya. Selain itu Chef Arnold bahkan mengaku siap jika dihujat. Apalagi video dirinya tumbang dihantam tinju Kode Blue akan viral. Arnold Purnomo tumbang oleh tinju Kode Blue di ronde ketiga setelah dalam dua mendominasi dengan terus menekan. Lebih jauh, terkuak awal mula Chef Arnold terlibat adu tinju dengan food vlogger Kode Blue. Diketahui jika saat itu Chef Arnold merasa kesal dengan Kode Blue yang melakukan review makanan namun menjatuhkan usaha orang. Tak hanya itu, ia juga mengungkap soal kekesalannya dengan Kode Blue bermula dari insiden Master Chef. Chef Arnold tak terima jika ajang masak Master Chef disebut settingan karena pemenangnya berdarah Chinese. Chef Arnold mengatakan, dia tak masalah jika netizen menghujatnya masalah Master Chef. Namun, pria berusia 35 tahun itu tak terima jika Kode Blue yang melakukannya. Dari situ, Chef Arnold akhirnya bertanding tinju melawan Kode Blue. Keduanya melakukan pertandingan dalam rangkaian acara Holy Wings Sports Show, HSS, yang digelar pada tanggal 21 April tahun 2024 kemarin. Namun saat itu Chef Arnold dinyatakan kalah dalam pertandingan tinju melawan konten kreator kuliner, Kode Blue. Meski demikian, ia dengan pasrah meminta maaf ke penggemar atas kekalahannya. Terima kasih telah menonton!